Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayfahal hukum ayyuhatollabah Insyaallah bin khair Alhamdulillahirrahmanirrahim Kodanol al-ihtifal fi hada Liqo Liadayta'alim wa ta'alum fi Luqoh al-arubiyah Alhamdulillah pada hari ini kita bisa Bertemu tetap buka kembali Walaupun hanya via online Hari ini materinya adalah Ismut Tafdil Ismut Tafdil ini adalah materi terakhir Yang ada di Buku LKS Kaedah yang terakhir di buku LKS Kalian Kelas 9 Ismut Tafdil Apa yang dimaksud dengan Ismut Tafdil Dan apa bagaimana Cara penggunaannya dalam sebuah kalimat Kita simak pembahasannya Oke Ism Tafdil Apa yang dimaksud dengan Ism Tafdil Ismut Tafdil adalah Ismut Mushtak Mushtak itu sama Serupa Namanya Mushtak Artinya Mushtak itu serupa Yang menunjuk Atau Yang menunjukkan dua kata Dua kata Dan salah satu katanya itu memiliki arti Lebih dalam sifatnya Dua kata yang sama Contoh Dua kata yang sama itu Lokasi Gunung sama laut Itu sama Sama-sama lokasi Gitu Ustaz Rizki dengan Pak Yusron Contohnya ya Ustaz Rizki dengan Ustaz Yusron Pak Rizki dengan Pak Yusron Itu sama-sama guru Gitu ya Sama-sama guru Nah itu Ism Mushtak itu artinya Sama dua kata yang sama Ada dua kata yang sama Tetapi salah satu katanya Itu memiliki sifat yang lebih Contoh Gunung sama laut Kalau laut Itu lebih luas Gitu ya Kalau kita pakai kata Laut lebih luas daripada gunung Gitu ya Kan sama-sama lokasi Tetapi Si laut ini Sifatnya lebih luas daripada gunung Gunung pun bisa menjadi lebih tinggi Daripada si laut Lebih tinggi Nah ini Disebut Ism Mushtak Nah Lebih tinggi Lebih luas Pak Rizki Lebih pintar bahasa Arabnya Daripada Pak Yusron Contoh Ini contoh saja ya Lebih pintarnya Itu Kita sebut sebagai Ismuntabdil Lebih pintar Lebih pandai Lebih besar Lebih kecil Lebih Apa ya Lebih tinggi Lebih pendek Lebih luas Lebih sempit Itu disebut sebagai Ismuntabdil Oke Jangan salah ya Nah Oke Ismuntabdil itu adalah Sebuah kata sifat Gitu ya Jangan salah Ismuntabdil itu adalah Sebuah kata sifat Untuk menunjukkan Dua ismuntabdil tadi Yang lebih Sifatnya itu Yang lebih sifatnya Oke Gitu ya Lalu ismuntabdil itu selalu berwazen Atau bentuknya itu Af'ala Ini dasarnya Af'ala ya Af'ala Kata dasarnya Fa'ala Ditambahin Af'ala Oke Kita lihat ya Contoh disini Ismuntabdil Contoh dari Ismuntabdil Kabirun Kabirin itu artinya besar Akbarun Af'ala Akbaru Lebih besar Solirun Kecil Asgoru Lebih kecil Jamilun Bagus Atau tampan Ajmalu Gitu ya Jamilun Ajmalu Ajmalu itu lebih Tampan Berarti seperti itu Oke ya Sama Mahirun Amharu Gitu ya Wasiun Ausa'u Nah itu lebih luas Mahirun Amharu Lebih pintar Gitu ya Wasiun luas Ausa'u Lebih luas Kabirun Besar Lebih besar Sogirun Kecil Lebih kecil Jamilun Tampan Lebih tampan Ajmalu Oke Itu Oke Nah ini contoh kalimat ini ya Ada kalimat Al-Zabalu A'la Minal Bahari Artinya Gunung Lebih tinggi Dari lautan A'la Itu Kata Sifatnya Yang sebenarnya Adalah Aliyun Aliyun Itu artinya Tinggi Nah Karena dia menjadi Ism tafdil Gitu ya Untuk memperlihatkan Sifat yang lebih tinggi Dari dua kata Maka dia Berubah menjadi A'la Berarti kan A'la Berarti A'la Gitu ya Aliyun A'la Al-Jabalu A'la Minal Bahri Ini penggunaannya Dalam Kalimat ya Jadi Dia memisahkan Antara Kata yang lebih tinggi Dengan kata yang lebih rendah Dia ada di tengahnya Kata yang lebih tinggi Itu sebelumnya Sifatnya Lebih tinggi Itu sebelumnya Yang sifatnya Lebih rendah Itu Setelahnya Gitu ya Nah Yang Lebih tinggi Dan yang lebih rendah Itu ada istilahnya Nah istilahnya apa? Istilahnya Adalah Mufadol Dan Mufadol Alayhi Oke ya Nah Al-Jabalu Ini sebagai Mufadol Kenapa? Karena dia Sifatnya lebih tinggi Gunung itu Sebagai Mufadol Karena Lebih tinggi Sifatnya lebih tinggi ya Derajatnya lebih tinggi Daripada Al-Bahru Karena disini kita pakai Lebih tinggi Bukan lebih luas Kalau lebih luas Mungkin Al-Bahru sebagai Mufadol Al-Jabalu sebagai Mufadol Alayhi Gitu ya Nah Ciri-cirinya apa Mufadol itu Mufadol itu adalah Kata-kata Kata yang terletak Sebelum Ism tafdil Kata yang terletak Sebelum Ism tafdil Nah ini Ini kan ism tafdil Sebelumnya itu Al-Jabalu Nah Al-Jabalu ini Itu sebagai Mufadol Gitu ya Nah Al-Bahru Itu karena Dia letaknya Setelah Ism tafdil Karena letaknya Setelah ism tafdil Maka berubah menjadi Mufadol Alayhi Derajatnya Mufadol Alayhi Mufadol Mufadol Alayhi Itu ya Berbedanya Jadi yang kata Yang lebih tinggi Sifatnya Istilahnya Itu Mufadol Yang lebih rendah Itu Mufadol Alayhi Kayak gitu Oke Lebih tinggi Dari laut gunung Lebih tinggi Daripada laut Kalau misalkan Kita Ganti Laut Lebih luas Daripada gunung Wah Itu berarti Si laut Menjadi Mufadol Jabal Menjadi Mufadol Alayhi Gitu ya Oke Oke Kita lanjut Lalu Berdasarkan Mufadol Alayhi Mufadol Alayhi Berarti yang belakangnya Yang sifatnya Lebih rendah Isim Tafdil Itu dibagi Menjadi Dua makna Dibagi Menjadi Dua makna Jadi punya Dua arti Isim Tafdil Berdasarkan Mufadol Alayhi Berdasarkan Mufadol Alayhi Atau Kata yang Belakangnya Itu Apabila Mufadol Alayhi M A Saya singkat Berupa Jarma Jru Atau Katanya Diawali Oleh Kata Jermajrur Maka artinya Adalah Lebih dari Lebih dari Kayak tadi ya Al-Jabalu A'lam Minal Bahri Ada Min Mina Min Minal itu sama Minal Bahri Itu Artinya Berarti Gunung Lebih tinggi Dari Lebih dari Lebih tinggi Dari Balau Artinya Lebih dari Itu Yang pertama Makna yang pertama Lebih dari Tadi sudah dijelaskan Sekarang yang kedua Apabila Mufadol Alayhi Berupa Jama Mu'anas Salim Mudakar Salim Atau Jama Taksir Ada tiga Jama Kita pernah Pelajari itu Jama Mu'anas Salim Mudakar Salim Jama Taksir Maka artinya Adalah Paling Yang paling Ganteng Paling Tinggi Paling Itu Semuanya Adalah Mufadol Alayhi Yang artinya Paling Apabila Dia Mu'anas Salim Mudakar Salim Jama Taksir Seperti itu Oke Sekarang kita Masuk ke Contoh Contoh Yang pertama Adalah Contoh Yang Ini ya Jarmad Jurur Berupa Jarmad Jurur Mufadol Alayhi Berupa Jarmad Jurur Ini Kalimat Lain Selain Kalimat Yang Pertama Tadi Sayyarototoni Ajayadu Min Sayyarotisiti Oke Ajayadu Itu Diambil Dari Kata Jayidun 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 Itu Artinya Bagus Ajayadu Ini Berarti Lebih Bagus Atau Lebih Baik Sayyarototoni Ajayadu Min Sayyarotisiti Mobilnya Tony Lebih Baik Dari Mobil Siti Karena Ada Kata Min Ini Sebelum Mufadol Alayhi Maka Artinya Itu Lebih Baik Dari Lebih Baik Dari Mobil Tony Lebih Baik Dari Mobilnya Siti Artinya Lebih Dari Kalau Misalkan Dia Jarmad Jurur Atau Diawali Kata Min Oke Kita lanjut Ke contoh Berikutnya Sekarang Kita masuk Ke contoh Yang apabila Si Mufadol Alayhi Itu Berupa Jama Mugana Salim Mugana Salim Jama Taksir Jama Itu Berarti Jumlahnya Lebih Dari Tiga Oke Disini Ada Kalimat Dia Adalah Anak Paling Tampan Di Keluarganya Ajemalu Itu Tadi Seperti Yang Di awal Jamilun Berarti Ajemalu Itu Ism Tafil Oke Disini Abena Itu Adalah Jama Dari Ibnun Ibnun Itu Satu Anak Ibnani Itu Dua Anak Abena Nah Itu Artinya Banyak Anak Berarti Lebih Dari Tiga Istilahnya Kayak Gitu Ya Nah Lanjut Karena Apa Namanya Disini Mufadul Alehnya Itu Jama Maka Dipakainya Itu Artinya Paling Gitu Karena Lebih Dari Tiga Mufadul Dia Dianya Itu Mungkin Tony Istilahnya Dia Adalah Anak Paling Tampan Paling Tampan Di Keluarganya Jadi Artinya Itu Paling Contoh Lagi Safira Adalah Mulit Paling Pintar Di Kelas Sembilan Safira Am 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 Haru Talamit Fi Fasilitas Ya Contoh Berarti Safira itu sebagai Mufadol Amharu yang paling pintar ini sebagai Ism Tafdil Talamit itu sebagai Mufadol Alayhi Fi Usrodihi Jadi kalau misalkan Jamah Ini Mufadol Alayhi nya Jamah Itu artinya Ism Tafdilnya itu paling Jangan salah Untuk tugasnya Silahkan kalian berikan satu contoh Masing-masing satu Mufadol Alayhi dengan arti Eh, Ism Tafdil maaf ya Mufadol Alayhi nya itu lebih dari Ism Tafdilnya lebih dari dan paling Jadi dua kalimat Satu-satu itu yang lebih dari dan paling Menggunakan bahasa Arab Silahkan Kalian cari Boleh mencari di Google Translate Arti katanya yang kalian gak ketahui Atau bisa bertanya kepada saya Silahkan Itu Dikumpulkan di Google Classroom Beserta catatan Tentang kaedah Ism Tafdilnya tadi Terima kasih Kita lanjut minggu depan Untuk pembahasan Ism Tafdil Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax